Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Ali disini Kali ini Mas Ali mau ngebahas nih tentang Event yang kali ini muncul di DMO Dan ada update apa aja nih Sebenernya ini hampir sama ya Kalau kalian udah nonton video gue yang spoiler yang di KDMO Ini sama persis, ini plek-plekkan sama Plek-plekkan sama gitu Tapi sebelum itu jangan lupa guys Untuk subscribe channel Mas Hardy Jangan lupa like aja juga Sama jangan lupa share ke temen kalian Dan kalau misalnya kalian punya duit berlebih Bisa join membership gue Yang harganya murah banget Lebih murah daripada beli kacang Mendingan beli membership daripada beli kacang Oke, kita ke yang pertama dulu Jadi disini ada update di Gimon Nih, gue ke websitenya DMO-nya dulu ya guys Bentar ya Ting Oke, yang sama banget yang kayak di KDMO Ada rebalancing Ini ada rambut gue gak apa-apa Tuing ini Oke, jadi ada rebalancing di Gimon Ini ada beberapa di Gimon yang di rebalancing Yang menurut gue Kurang gitu Kurang Apa ya Kurang gagal Eh, kurang gagal Gimana ya Kurang berguna gitu Ada sih yang berguna Kayak Moon Millennium Mon Ini karena masih kepake Amazit Millennium Mon Sama Susano Mon Sin Nah, yang lain-lain ini Udah gak pernah kepake guys Asli Kepakenya cuma buat pajangan doang Gak dipake buat apa-apa Kalau Moon Millennium Mon Z Millennium Mon Nama Susano Mon Sin Ini masih gak masalah Masih agak kepake Jadi, nambah-nambah startnya dikit Hitungannya masih Ya, lumayan lah Daripada Lumanyun Jadi dulu banget anjir Oke Jadi, ada update Dari skillnya Dari startnya Kalian bisa baca Di website-nya Resmi DMO-nya Ini ada Digimon-Digimon-nya Cuman yang Seperti gue bilang Yang Mendingan itu Cuman Millennium Mon Susano Mon Sin Sama Zed Millennium Mon Nah, tapi Rank-nya tuh Ganti Yang dari A Terus jadi S Yang jadi S Jadi S Plus Terus jadi Dari S Plus Jadi SS Tapi Mostly yang kita pake Di demo tuh SSS Atau SS Plus Gitu Jadi Digimon-Digimon gini mah Goreng Gitu Kecuali Ada kelebihannya Kayak misalnya punya Aoe Atau punya Buff Nah, itu baru bisa Dipake Atau disarakan Oke, kita langsung lanjut Ke event-nya guys Nah, event-nya ini Kalian ke Bapak-bapak tua Yang ada di Dutch Itu si Siapa namanya nih Nah, Homer Yushima Nah, dari Homer Yushima Kalian bakal dapet Subquest nih Nanti subquest ini Akan ngebantu kalian Ngebuka 3 daily quest Yang itu Setup base camp Disoption of camp setup Sama retrieve Exploration equipment Nah, jadi ada 3 3 daily gitu Sepertinya ada 4 ya Tapi Disini tuh Ngebuka 3 dailynya dulu Nah, untuk setup base camp Ini gimana mas? Tapi sebelum gue setup Nih gue kasih tau juga ya Ini event-nya Dari tanggal 21 kemarin Sampai tanggal 7 Maret guys Nah, jadi Event-nya sekitar 2 minggu Cuy Nah, oke Kita lanjut Ke setup base camp Jadi Kalian bakal dikasih 3 item Nah, itu tinggal Diklik-klik aja Sesuai daerahnya Ada di Western Village Itu Di daerah Eh, gue Ini dulu deh Wilderness area Itu di daerah danau-nya Terus Western Village Itu di area Quill-quill gitu Terus Di Apa? Di Ruined Historic Itu di jalan Ada nih Cuplikannya nih Ini kan gue bikinin juga Gue sambil Ngeklik-ngeklik Itemnya Kalian kalau bingung Bisa Komen aja Di kolom komentar Nah, ini nanti Kalau diselesain Dapet 10 EP Terus Yang Apa? Yang selanjutnya Itu ada Disruption Of camp setup Nah, ini Eventnya Itu kita Bakal Lawan Phoenixmon 30 biji Yang ada Di Ruined Historic Guys Nah, jadi tinggal Bunuh aja Kill aja Ini Phoenixnya Ini Phoenixnya Phoenix event guys Jadi, gak selalu Respon disini Karena event aja Ini tinggal dibunuh 30 doang Nah, ini akan dapet 20 EP Sama Artifak Alpha Cuy Satu biji Ini Artifak Alpha nih Mirip nih Modelannya kayak Apa? Questnya Maze F1 Dulu Cuy Nah, terus lanjut Kita ke Retrieve Exploration Equipment Nah, jadi ini Eventnya Lebih gampang sih Tinggal ke Wilderness Area Terus bunuh Monster Random Ini yang penting Ada di Wilderness Area Nah, terus Lu ambil Item dropannya Itu yang kotak Kuning atau kotak Orang Ya, pokoknya kotak Yang agak beda Agak lain Itu tinggal ambil aja Dikumpulin 20 biji Nah, kalian bakal dapet 20 EP Nah, terus Kalau udah selesain Eventnya Eh, apa Daily yang tadi 3 itu Bakal kebuka Quest lain Gak sih Yaitu Defeat the Guardian Nah, nanti tinggal Summon aja Guardiannya Yang ada Summon itemnya Di Apa Terminal Underground Summoning Eh, Summon Square Summoning Nah, itu bakal dapet 10 EP Sama Artifact Beta Nah Oke Udah itu aja sih Dailynya Nah, kita langsung aja Ke pertukarannya Guys Apa yang bisa ditukar ini Dari Yang tadi Yang tadi Yang tadi Kita dailyin Nah, ada banyak Sebenernya yang bisa Kita tukerin Nah Tapi saran gue Lu harus tukerin yang Exploration seal Kenapa sih mas Gue Apa Daripada gue Ngumpulin seal Tapi gak punya opener Mendingan sayang-sayang mas Mendingan gue ambil yang lain Gak apa-apa bro Yang penting Apa Ada sealnya dulu Opener bisa nanti Daripada lo punya opener Kaga ada sealnya Bingungan lo Gimana tuh Punya opener Gak punya seal Lebih bingung kan Soalnya gak bisa beli ini Cuma dapet dari event Mendingan punya seal Tapi gak punya opener Itu cuman masalah waktu Cuy Bacut Bacut Oke Nanti ini ada Apa Dari Senin sampai Jumatnya Kalian bisa dapet Recharge Abel Energy lagi 5 biji Sama Sabtu Minggunya Kalian bisa dapet Random Magnetic ID Cuy Kita balik lagi ke Dutch Nah oke Itu aja sih guys Yang bisa Gue apa Gue sampein ke kalian Gak terlalu banyak ya Event sama update-nya Gue mau bisa bilang Eventnya masih kurang Tapi Ya lumayan lah Hasilnya Buat jaga-jaga Menurut kalian gimana nih Apakah Event ini worth it Apa enggak Gue balikin lagi ke kalian Cuy Tapi dari gue ya Lumayan Daripada lumayan Oke makasih Jangan lupa Subscribe channel Mas Ali Jangan lupa like Jangan lupa share Ketemen kalian Dan jangan lupa Join membership Kalau kalian punya duit Lebih Sampai jumpa Di video selanjutnya Thank you and see you Dadah semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn selamat menikmati selamat menikmati